Koefisien kolong interior, tepi atau kolong sudut untuk gaya geser Dito, berapa besarnya VC? 1 Nah, kemudian Untuk VC2 VC2 adalah 0,083 dikali dengan alfa S kali D Per B0 plus 2 Dikali lambda kali akar FC prime kali B0 kali D D sudah kita jelaskan B0 sudah Itu adalah panjang bidang geser Kemudian lambda sudah Untuk beton normal adalah 1 FC prime untuk betonnya B0 tadi sudah yang itu panjang bidang kritisnya D adalah tinggi manfaat Sekarang alpha S Untuk VC2 dia menggunakan disini ada alpha S Apa itu alpha S? Jadi alpha S adalah suatu koefisien Nilainya adalah 40 untuk kolom interior Mana kolom interior? Kalau ini ada kolom Kolom di sebelah dalam ini Salah satunya saya tunjuk ini Berarti disini ada 9 kolom interior 1, 2, 3 3 kali 3 Nah maka itu Kalau kolom yang kita tinjau adalah kolom interior Nilai alpha S nya adalah 40 Bila kolom yang kita tinjau adalah kolom tepi Ini ya Ini tepi Tepi ada 3, 3 kali 4, 12 kolom Yang C11 ini kolom tepi ini C16 juga kolom tepi Disini C22 juga kolom tepi C3 juga kolom tepi Itu kalau yang kita tinjau adalah kolom tepi Misalkan yang ini Kita menggunakan alpha S nya adalah 30 Kemudian Apabila yang kita tinjau adalah kolom sudut Ini ada 4 kolom sudut C1 C21 C5 C25 Ini kolom sudut Bila yang kita tinjau adalah kolom sudut Maka alpha S nya adalah 20 Jadi nilai alpha S itu Tergantung Letak kolom yang kita tinjau itu dimana Apakah dia kolom interior Apakah dia kolom tepi Atau dia adalah kolom sudut Ya Dan nilai-nilainya sudah diketahui 40, 30, dan 20 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!